Oke guys, bing beng bong badabung beng beng Hari ini kita akan lihat kura-kura ambon gue yang nyasar Jadi kemarin di video inspeksi kalian lihat Ada kura-kura ambon satu yang ada di halaman belakang ini ya guys Nah itu kura-kura ambon itu, ambon Sulawesi itu Gue gak pindahin, gue gak apain Dia jalan sendiri kesini Dia berjuang lewatin Dari tempat ambon di depan Dia jalan masuk lewat ruang tamu Sampai ke halaman belakang sendiri ya guys Dan gue pun menyaksikan kejadian itu guys Jadi itu awalnya memang gue lihat guys Dia jalan-jalan dalam rumah dan gue udah mikir gitu Balikin ke depan kali Tapi setelah gue pikirin lagi Terus gue kayak Ah yaudah lah cuekin aja lah Kita lihat aja dia mau ngapain gitu kan Dan akhirnya dia sampai ke kebun belakang sini guys Jadi tanpa basa-basi lagi Mari kita tengok kura-kura ambon nyasar ini guys Di dalam sini nih guys Tuh kan di pojokan kan Nah oke guys, kura-kura ambon gue udah ada di tangan Kura-kura ambonnya udah ada di tangan gue Dan sepertinya dia jantan ya guys Kura-kura ambon Sulawesi tuh cekungnya tuh rada-rada susah Dan Lihat dia ekornya juga tebel ya Ini jantan ini guys Weh kencing Kita taruh sini aja guys Nah jadi dia jalan sendiri guys Tau gak dari 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 tempat kura ambon di halaman depan Melewati dalam rumah Ke belakang sini Jadi Jadi gue gak tau alasan dia berbuat seperti itu tuh apa Tapi yang jelas Dia ada disini sekarang Dan itu Atas kemauan dia sendiri ya guys Bukan gue yang pindahin Jadi ya Kalau memang dia maunya disini Kita biarkan aja Yang penting dia seneng Dia tenang Dia bahagia ya guys Nah jadi Ada beberapa kemungkinan yang gue pikirkan gitu loh Kenapa dia bisa jalan sampai melewati Pemukiman Yang lewatin rumah gue gitu ya Dia jalan melewati pemukiman manusia Untuk Pindah ke Ya lokasi yang lain Daripada Tempat dia yang gue taruh gitu ya Jadi ya alasan pertama Kemungkinan menurut gue ya Dia disono koloninya udah terlalu besar Dan kalian lihat sendiri Jantannya ada Ada tiga ya guys Di depan sono dan Mungkin dia kalah kompetisi guys Sama jantan-jantan lainnya Jadi dia gak bisa kawin Atau mungkin dia berantem Sama jantan yang lain kalah Dan akhirnya dia Lari ke belakang sini Gitu ya guys Itu kemungkinan pertama Itu kemungkinan pertama Dia kalah sama jantan lain Atau yang kedua Kura-kura ambon di depan kan banyak guys Mungkin dia gak kebagian makan Sama kura-kura ambon yang lain Mungkin itu ya yang kedua ya Dia gak kebagian makan Sama kura-kura ambon yang lain Akhirnya dia cari ya Cari ke belakang Mencari jalan Untuk mencari makan Ke tempat lain Gitu ya guys Akhirnya dia sampai kesini Ya disini juga Ya ada Ada lawan disini Kura-kura daun Tapi kan gak sebanyak di depan guys Jadi ya itu dua kemungkinan Yang gue pikirkan saat ini Pertama dia kalah sama jantan Kedua dia gak dapat makan guys Di depan Tapi kayaknya ya Kalau memang si Ambon ini maunya di belakang Dia gak mau di depan Ya yaudahlah Gak apa-apa Kita biarkan aja guys Oke lah guys Jadi ya sekian aja videonya Terima kasih teman-teman semua Yang udah nonton Semoga video ini Menghibur dan bermanfaat Bagi kalian semua Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih teman-teman